Intro Kecelakan maut kembali terjadi di jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kecelakan itu melibatkan sebuah mobil sedia asal Polewali Mandar dengan sebuah truk kampas. Mobil sedia yang dikendarai muslimin tiba-tiba menabrak dari belakang truk yang sedang melaju beriringan. Kecelakan diduga karena sopir sedia mengantuk saat mengemudi. Akibatnya kecelakaan itu tak terhindarkan. Akibat insiden itu sopir dan satu penumpangnya tewas sementara penumpang lainnya muka berat. Selanjutnya semua korban akhirnya dievakuasi menuju RSUD baru. Kasat lantas Polres baru AKP Dharmawati mengimbau agar pengendara yang mengantuk agar segera berhenti si jenak guna beristirahat. Kejadian kecelakaan terjadi pada pukul 02.30. Informasi dari masyarakat, kecelakaan terjadi di depan rumah Pak Abidin di Amaro, kejamatan Baru, Kelurancopo. Kronologisnya pada saat itu mobil box dan mobil Xenia saling beriringan dan sekitar jarak informasi dari sopir mobil box 500 meter belum kelihatan. Namun tiba-tiba langsung mobil Xenia terdengar ada mobil yang menubruk belakang mobil box tersebut. Ternyata mobil Xenia yang dari arah pare-pare ke Makassar menabrak mobil box yang sedang berjalan di depannya. Tiba kecelakaan itu sopir sangat mengantuk informasi dari penumpang salah satu penumpang dan cukup kencang karena dia juga dalam keadaan mengantuk jadi tidak sempat memperingatkan sopir tiba-tiba tersadar pada saat menabrak mobil. Korban setelah kami evakuasi langsung ke rumah sakit dalam perjalanan, sopir Xenia atas nama Muslimin meninggal dalam perjalanan, sedangkan Ibu Suryani meninggal setelah sampai di rumah sakit. Dan kelima korban luka ringan, kedua korban juga sudah dibawa oleh keluarga ke Palopo. Impuan kepada masyarakat terutamanya pengendara agar tetap berhati-hati memperhatikan kendaraannya sebelum berangkat, terutama persoannya apabila mengantuk bisa mampir ke res area atau SPBU. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Ahmad Afandi, Pijar Channel, memberitakan. Terima kasih telah menonton!